TAI Welcome back again guys Balik lagi Billy disini Hari ini kita akan melanjutkan petualangan Pembunuh tai Iya pembunuh tai lagi Walaupun kita mati di poop killer 1 Karena kesalahan orang lain yang tidak menyiram E-e-nya Petualangan tidak akan pernah berakhir Karena poop killer masih di luar sana guys Walaupun game ini tentang Tai dan menjikan Dan di luar nalar Namun aku penasaran guys So please welcome poop killer 2 guys Guys lagunya Ini seperti vibes gangster ya Kayaknya bisa di rapin So let's go Nyanyi Aku adalah pembunuh tai Pembunuh yang mengerikan Aku membunuh dengan tai ku Semua orang mati karena tai ku Yes 616 Games Presents Welcome to poop killer 2 semuanya Kayaknya kita udah gak berada di tempat rental film guys Gue juga gak tau ini dimana Kita kayaknya ada di sebuah rumah ya Dengan grafik yang sangat mematikan Let's go Seperti biasa ini membuat mataku sangat Jangan sedih kalian ngeliat grafiknya Karena tenang saja bisa aku sulap Dalam 1,2,3 Ya lebih lumayan sedikit lah guys ya Oke kita langsung keliling aja Gue pengen liat gitu kan Ada apa aja di rumah ini Kalian tau ini apa Kalau di rumahku ini namanya tumbuhan ganja guys Ini tumbuhan yang sangat berkasiat Berguna Karena biasanya buat obat gitu ya Wuhh Wangi gitu guys ya Oke Lalu ruangan selanjutnya Ini tuh rumah apa ya Coba gue liat dulu guys Waduh ini ada apa ya Ini seperti ada bubuk-bubuk di dalam plastik ya Kalau misalnya kalian tau ini apa Kalian bisa komen guys Di kolom komentar Dan di rumah ini banyak pohon-pohon yang kayak pohonnya tuh disensor gitu Yo My brother Nah ini 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 sahabat gue nih Gak tau gue namanya Namanya kita kasih nama Afro guys Bang Afro Wih gila sih Bang Afro lagi ngapain nih guys Jangan dicontoh ya guys Mungkin dia lagi menghirup wangi-wangian ruangan gitu ya Pupkiller 2 ini tuh kayak memberikan vibes apa ya guys Vibes gangster gitu loh Vibes ngecil gitu ya Vibes kayak Kita tuh kayak nge-fly di rumah Kayaknya sih menurut gue ini tuh Rumah produksi obat gitu guys Kayaknya ya Coba kita buka pintu Yo Ada siapa nih Siapa kamu Dailen Dailen Proska Hei bro I want 5 grams of pure power Wah dia pengen obat 5 gram guys Obat apa itu Obat kekuatan ya kayaknya ya 5 gram ya Ini maksudnya tuh obat ini guys Obat kayaknya buat olahraga gitu ya Jadi Biar stamina-nya tuh kuat gitu Tapi bohong Dia mau 5 gram Oke kita kasih guys Terima kasih Sama-sama Dailen Jangan Jangan kebanyakan Dailen ya Wah ada yang ngetok pintu lagi Siapa lagi coy Customer-nya banyak banget ya Oke kali ini customer-nya Marco Guys apakah kalian ingat Marco siapa? Marco adalah orang penyebab dari kematian gue di Pupkiller 1 ya Gara-gara Marco ee di toilet gue Gue jadi mati Sekarang Marco juga Tetep aja menghantui gue Dan sekarang dia Dia yoga di depan pintu gue Sekarang gue ngomong sama Marco guys Hey Billy Let's smoke some good with What? Guys kok Kok dia bisa tau gue Billy? No 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 This is not good men Ini buruk men Ini emang nama gue Billy di game ini Apa dia tau nama gue guys? I need to use the bathroom Man It's urgent Dia mau pinjem toilet gue lagi Mau ngapain deh Marco always want to shit In my house man Shit man Bahkan orang yang karakter baru ini pun Tau Marco tuh suka ee di toilet orang Tapi Marco bilang dia cuma pengen kencing Oke 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 Kan tukang bohong Tukang bohong Lu bukan Lu bukan kencing Marco Ya elah guys Marco Ah shit Ini kita pergi lagi Kok gak gitu kok caranya kok Wah guys Marco sih parah Anjir Ya ini mah kita baru mulai game Kayaknya kita bakal mati guys Bentar lagi Ngomong-ngomong ini kita ya guys Smoke weed every day Kita Billy bro Billy in the house yo With the Marco please di flash dong Marco Aduh guys melihat Melihat tai ini Gue jadi gemeter guys Gue jadi Gue gak Gue gak Gue gak Gue gak tau guys Gue jadi keringet dingin Kalau begini caranya Gue nyesel guys Biarin Marco masuk ya Dengan enaknya dia abis boker di toilet kita Gak disirem Eee sembarangan di lantai Dan sekarang ngecil bareng Bang Afro Di rumah gue Marco anak Dajal Marco lu bilang kencing Ternyata lu bener-bener ngerusakin toilet gue Dan dia dengan santainya bilang Maaf doang guys Oh ini namanya jemel guys Jemel bukan Afro guys Jamal ya Tuh sampe si Jamal aja Ngatain si Marco anak Dajal gitu ya We need to get that shit out of there The poop killer is out there Ya itu kan Itu kan ee-nya lu Marco Lu yang harusnya bersihin bukan gue Pup killer Haha very funny Billy It's true Marco he exists Kata Jamal bener Ya emang ada legenda pembunuh tai Dan kita kasih tau Kalo emang pembunuh tai itu Kepalanya itu kepala toilet Dan melemparkan tai gitu Semuanya baik-baik saja Lu nakutin gue Ayo bersihin tai-nya sekarang Ayo Marco please Terus gue bilang Gue bakal ambil ee-nya Gue taro di ember Dan gue suruh Marco buang sendiri lah Orang ee-nya Marco geli banget guys gitu ya Oke kita bakal Taro di ember guys Kayaknya ya Bokehnya Hah Kayaknya kita harus pake tangan guys Mama kenapa hidupku kayak gini ma Mengutin tai orang Gak ada pekerjaan yang lebih bagus apa ma Oh gini guys Kita biarin si Marco ya Nyium tai-nya sendiri guys Lu cium tai lu ye Cium Oke guys kita peperin dulu ee-nya sendiri Ke si Marco ya Biar dia rasain gitu guys Biar dia kebauan Oke guys sudah Oke guys jangan lama-lama ya Kalo gak nanti pupiler Oke take bucket Oke kita ambil bucketnya Kita bakal taro di luar guys Kayaknya Nih Sorry about that Billy I'm going to throw that shit I'll be back in a minute Oke bagus Marco Kita perhatiin Marco dulu guys Gue takut dia bohong lagi gitu loh Siapa nih orang mencurigakan kah Customer baru lagi kah Siapa lagi dia Oke siapa ini Alan Alan juga yang ada di poop killer 1 guys Hey Billy I want Aduh si Alan Kayaknya Alan ini Dia setauku guys Dulu kerjaannya itu trading Sekarang mungkin jadi penghisap Obat ya guys ya Thanks bro Sama-sama Alan Wah kayaknya kita juga Nga fly deh guys Kayak ada Layar hijau gitu Oke guys ada yang ketok pintu lagi Kira-kira siapa ya Siapa ini Orang baru kah Steve Halo Steve Hai Billy Aku ingin 5 gram obat Oke Siap-siap Tenang-tenang Nih 5 gram nih Duit gue banyak guys Jualan obat guys Siapa lagi nih Will Sekarang Will Hey bro Aku ingin 1 gram Gila obat kita laku keras guys Obat apa ini Sepertinya resepnya ini Seperti resep di Krusty Krab ya Sangat Sangat Apa Sangat bagus sekali gitu Laku banget Dibeli orang terus Yo My brother Jamel What are you doing man Aku boleh minta gak Bang Jamel Aku juga Aku juga ingin coba Bang Jamel ini kok gak ada mukanya ya guys ya Gak keliatan dia mukanya Oke Customer selanjutnya Jacob Hey Big Billy I want 5 grams of wheat Oke Santai bro Masih banyak Aku masih punya 1 kilo Di rumahku Thanks dude Sama-sama My brother Jacob bro Ini adalah prospek Ah Kaget gue Satu jam kemudian Marco isn't back yet I'm going to talk to Jamel Marco belum balik Jadi gue bakal Bilang Jamel Kayaknya Marco ini Kayaknya rekan kerja kita Di rumah ini deh guys Sit down Be less Smoke a good one And watch movie Gue harus ngejual Ganja bro Soalnya Marco belum balik Jamel bilang Kita disuruh relax aja Mungkin Marco lagi makan Kayaknya Serius dong bro Gimana kalau misalnya Pup killer itu Nangkep si Marco Jamel gak percaya guys Ada pup killer Dia bilang itu hanya mitos belaka Padahal saksinya di depan mata nih Saya gitu ya Siapa nih Ray Hey Billy Aku ingin 2 gram Obat Siap Ray Ini Ray 2 gram Ray Mana ya guys Gue jadi cemas gitu loh Walaupun gue gak suka sama Marco ya Karena Dia ini Penyebab dari semua masalah Awalnya Tapi Kalau di pup killer 2 ini Marco ini temen kita gitu Gue juga jadi khawatir sama Marco ya Marco si berak Batu bata Dan sampai Sampai di pup killer 2 ini pun E.M.Marco tetep saja Seukuran terong dewasa Terong monster gitu Besar-besar guys Gue gak tau dia makan apa ya Kalau di luar rumah gitu Kayaknya segalanya dimakan guys Emang Marco tuh kayak babi I'm going to smoke a joint bro I'm nervous Oke gue ikutan deh guys Akhirnya guys Let's go guys Join guys Come on Come on Satu jam kemudian guys Kita tergeletak di lantai ya Oke Coba kita cek toilet Sudah saya bilang guys ya Gak bisa itu toilet ditinggal Satu jam Satu jam sudah ada Tai brecetan ya Sudah siap kita buka Ya Marco mati guys Oke Oh no Marco Marco kamu pantas mendapatkannya Marco ya Shit man No Marco Kok bangun kok Marco Yuk kita berhitung dulu yuk E-nya yuk Satu dua tiga empat lima enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tidak terhitung guys Kita bilang Jamal 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 masih relax aja guys Emang kebanyakan nyimeng dia Dia saking banyaknya nyimeng tuh Kagak percaya bro Marco udah mati Ada Pup killer Beneran Marco ada di toilet Lu becanda Kata Jamal Enggak Ini beneran Dia mati Jamal Let's go men Ayo sini ikutin gue Lu gak percaya Kalo gak gue kasih liat kan Jamal Nih liatin Temen kita meninggal Gara-gara tai Ya beneran Jamal terus kita harus Gimana coy Kita harus Aduh bener-bener Apa kita tinggalin Jamal aja lah guys Anjing gue kaget Yah dilempar lagi lah Inilah Yah Slow motion lagi guys Yah Aduh menghindar dong Kita masa gak bisa menghindar sih Please please menghindar Please Please menghindar Please Please menghindar Please Billy Menghindar Billy Gue udah pencet semuanya Yo Gue menghindar Yang kena Jamal Goodbye Jamal I'm sorry man I'm sorry Jamal Lo harus Lo harus Lo harus jadi tumbal Jamal Shit Wah kita sekarang di dimana nih Jamal Hah Loh 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 No Lah Tapi kalo kalian liat Jamal masih gerak guys Oh buddha Dan selalu Ada di Dalam Hatiku Kau bisa diam tidak Miau 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 Jamal Gila kita ngecil banget bro Marco mati Jamal masih Kita masih ngisep coy Oke Oh ini siapa nih Gue kayak Karim Karim Hey brother Oke oke Karim Karim Ini Karim Karim Lu jangan ngaguh gue ya Sorry Karim Rumah gue lagi dalam Tidak dalam kondisi baik ya Gempa bumi Oh no Oh no Rumah kita dibombardir Tai guys Lantai gue No Obat-obat gue guys Kalaupun begini caranya Gue jadi gak bisa jual obat ya Karena nanti kalo gue jual obat Obatnya bau tai Dimana-mana tai coy Lampu semua mati Gue gak bisa nyalahin Lama banget ya ini Tiba-tiba muncul lagi Pupiler bilang Lu gak Sirem Udah gue bilang Yang gak sirem itu Marco bukan gue Please Oke Oke kita ada dulu pilihan lagi guys Kita nyerang Pake kekuatan ganja Atau kita lari Iya Attack lah sini Lawan sini Tai melawan ganja guys Siapa yang menang Sekarang gue udah punya senjata ya guys Scoop killer 1 Gue gak punya senjata Kali ini gue punya senjata Kekuatan Ganja Kematian Let's go Billy Aku Menggunakan kekuatan Marijuana Isap Lama juga ngeisapnya ya Terus apa efeknya Mungkin bau tai nya kita alihkan guys Karena semuanya adalah disini guys Di pikiran kita guys Dengan kekuatan Marijuana ya Kita akan Mengalihkan Bau yang kita cium Menjadi bau Marijuana guys Dan ternyata Pupiler punya mata ya Ayo sini Ngelawan gue coy Mau ngelawan gue Hah Gue Gue gak tau Apa yang terjadi guys Pupiler jadi teman kita guys Jamal hidup lagi Dari kematiannya Marco menjadi boneka yang meninggal Dengan tai di matanya Yang menang adalah Marijuana guys Ending yang sangat membagongkan ya Karena ada satu ending lagi Gue bakal coba ending satu lagi guys Kita lari Oke Oke Kita lari guys Tapi feeling gue Kalau kita lari Kayaknya kita bakal dilempar lagi Oke Dengan lagu Jadinya lagu tai gitu ya Ya terus Apa endingnya Endingnya Dikejar Kita meninggal ya Gak jamal Gak kita meninggal Dua-duanya guys Oke guys Game Poop Killer 2 nya Segitu dulu Banyak hal-hal yang di luar Nalar gitu guys Dari Marco Ternyata teman kerja kita Poop Killer jadi teman kita Mari kita lihat Di Poop Killer 3 Apakah Ceritanya Lebih Aneh lagi gitu guys ya Pesan yang bisa kita ambil Dari Poop Killer 2 kali ini Jika kita sudah pasti kalah Oleh musuh kita Cara terbaiknya adalah Menjadikan musuh kita Teman kita Dan bersekongkolan ya guys Daripada mati Sayangin hidup kalian Sayangin diri kalian Jauhi tai Dari kehidupan kalian Billy Samuel Pamit dulu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax